Halo guys, kembali lagi di channel Joseph26 Di video kali ini saya akan mencoba memodifikasi sebuah gerbong yang tadinya tidak bisa bergerak menjadi bisa bergerak dengan cara memasang bagi bagi kalian yang belum menonton cara membuat papercraftnya kalian bisa tonton di pojok kanan atas ini guys oke, tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya guys oke, berikutnya saya akan perkenalan alat dan bahannya yang pertama adalah papercraft tapi yang tidak ada alasnya tidak bolong kita ada apa-apa ya guys, bolong hanya pedihnya saja yang kedua ada balok kayu atau ini saya menggunakan karton ya guys, karton yang tebal ukurannya lebarnya 4 cm, panjangnya 23,5 cm yang ketiga ada bagi gerbong kalian bisa beli di online shop atau toko-toko yang menjual bagi gerbong ya guys yang keempat ada mur mur segini dan baut dan ring hanya butuh dua saja ya guys untuk satu gerbong ada obeng plus kalian bisa juga menggunakan obeng min guys ya yang ke enam yang terakhir adalah lem G atau lem keras guys jika alat dan bahan sudah terkumpul semua mari ikuti tutorial channel ini ya guys tonton sampai habis jangan di skip-skip untuk langkah yang pertama adalah pemasakan alas ke bodi gerbong ya guys ini harus menggunakan karton atau triplex yang agak tebal jangan menggunakan kertas ya guys nanti kalau menggunakan kertas dikasih baut atau mur nanti lama-lama bisa doll atau cepat cepat intinya doll ya guys itulah oke, kita pasang dulu selamat menikmati terima kasih oke, sudah jadi guys seperti ini tampilannya oke, lanjut ke pemasangan bodi caranya kita akan bentuk atau beri tutik dulu guys ya kita akan gunakan penggaris kita akan gunakan penggaris kita ukur 4 cm usahakan bahas tengah sudah 4 cm dan kita akan beri tanpa di tengah gaya jangan menceng-menceng oke, setelah itu kita akan beri mur dulu guys atau kita beri lubang terus jika sudah seperti ini kita akan jabut murnya terlebih dahulu jika sudah kita akan ambil ring dan baut ini seperti ini ini guys ini kita akan ambil yang ini saja kita yang ambil ini saja oke oke, jika sudah kita akan lanjut ke pemasangan bodi kita akan ini ditaruh di pas lobangnya dan kita akan beri bodi lalu dikasih ring selanjutnya kita obeng jangan terlalu kencang ya guys juga terlalu kencang nanti kita bisa berputar terus seperti ini jadinya dan kita lanjut pemasangan yang satunya selamat menikmati selamat menikmati oke guys, sudah jadi seperti ini kita akan mencoba rollinnya guys misalnya saya hanya mencoba beberapa saja hanya 2 rollin kita coba saja oke guys, terima kasih sekian video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat oke, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati